Salam dan bahagia, perkenalkan saya Lasmaria Samosir, Guru IPS SMP Swasta Santo Tomas Satu Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pembelajaran berdiferensiasi penting karena setiap siswa unik dan istimewa. Dengan pendekatan ini, kebutuhan, minat, dan kecenderungan gaya belajar siswa dapat terpenuhi. Berdasarkan asesmen diagnostik non-kognitif di kelas 8F, 47 persen siswa memiliki kecenderungan gaya belajar visual, 34 persen auditori, dan 13 persen kecenderungan gaya belajar kinesthetik. Untuk menjawab kebutuhan belajar yang berbeda-beda, saya mengembangkan aplikasi berbasis kodular kompanion yang saya beri nama aplikasi Demand and Supply atau saya singkat menjadi Demsup. Aplikasi ini bisa diakses kapan saja melalui handphone siswa untuk mendukung pembelajaran. Di video kali ini, saya akan membagikan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya terapkan di kelas. Semoga dapat menginspirasi. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Belum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan, Nak Christine. Mari, Bu Guru dan teman-teman, mari kita bersatu dan berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk membantu kalian mengerjakan ini semua, Ibu sedang mengembangkan sebuah aplikasi. Namanya Kodular. Oke, silakan anak-anakku sekalian diinstal dulu aplikasi ini. Sudah berhasil? Aku, Bu. Ya, sudah berhasil. Tunjukkan dulu handphonenya. Oke, bagaimana mudah atau sulit menginstalnya? Sudah. Sudah. Terima kasih ya, semua sudah berhasil menginstal. Maka sekarang, kalian mengerjakan LKPD ini dalam kelompok masing-masing. Simulasi kalian nanti sebagai peran penjual, pembeli. Kemudian nanti kalau misalnya, kalian jualan nih, yang membeli seberapa orang? Sudah. Nah, gitu ya, nak? Berarti? Kombinasi digital dengan manual. Itu kebutuhan sehari-hari. Bagus. Sebagai apa? Panelis. Panelis. Panelis? Permintaan. Permintaan. Penawaran. Sudah sejauh mana persiapannya? Ini, kami menginginkan sedang-sendiriannya kamu. Baru faktor-faktornya, baru hukum penawaran, baru contoh nyatanya, baru gitu. Nanti ada lagi penjelasan tabuan yang mau cari lagi. Waduh, udah tinggal dikit ini. Gunain dikit lah harganya. Oke. Oh, milo-nya masih banyak. Oke, kurangilah. Beli, beli. Agak mahasis, kit. Beli, beli. Ini berapa, Pak? Jadi, 50 ribu. Ih, yang mana yang murah yang mana, Pak? Yang ini? Ini murah, Pak? 3 ribu. Diskon. Diskon jadi 3 ribu. 3 ribu. 3 ribu. 3 ribu. Bang, beli semua ini, Bang. Oke, oke. Bawa pek bisa, Bang. Pasnya, Bang. Pas, Bang. Oke, Bang. Oke, Bang. Oke, Bang. Moga untung. Oke. Pada kali ini, kami dari kelompok Ngawi Shop, yang tadi melakukan simulasi pasar. Kami di sini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil simulasi tersebut tentang permintaan dan penawaran. Nah, yang pertama itu penjual. Nah, penjual itu di simulasi pasar adalah perannya itu untuk menentukan harga seperti yang ada di label-label ini. Ini harga satuannya ataupun harga perpisisnya. Nah, lalu ia akan menjualkan kepada pembeli. Dan jika barang masih melimpah, harga cenderung akan lebih murah karena supaya pembeli banyak yang datang. Dan jika barang sudah semakin sedikit, biasanya penjual akan menaikkan harganya seperti tadi raket, buku, dan kamus. Oke, tanpa kita berlama-lama, saya akan memulai dari kasus pertama, yaitu harga cabai di pasar meningkat tetapi permintaan tetap stabil. Kami dari panelis penawaran akan menjelaskan tentang penawaran dari kasus cabai. Penawaran, pada saat ini kami akan menjelaskan tentang penawaran. Jika membahas tentang penawaran, agar mudah dipahami, kita dapat menempatkan diri kita seolah-olah sebagai penjual atau produsen. Baik, saya akan bertanya yang pertama, kenapa harga cabai sekarang menjadi mahal sekali? Jadi jawabannya itu, biasanya kan harga cabai naik itu karena pasukannya lagi dikit. Nah, pasukannya lagi dikit itu mungkin karena cuacanya enggak nentu, jadi gagal panen. Dan bisa juga karena akibat serangan hama, jadi tumbuhan cabainya itu rusak, jadi stok di pasar itu menipis. Penjelasannya, semakin banyak produsen, semakin banyak barang yang akan ditawarkan. Yang keterakhir itu ada yang menerima, yaitu perkiraan harga barang. Penjelasan itu, produsen dapat memperkirakan harga barang-barang di masa yang akan datang. Ya, terima kasih kepada kelompok Halloween. Ya, sudah sangat bagus dan kreatif main map-nya. Pemintaan, pemintaan dalam ekonomi adalah keinginan dan kemampuan seseorang untuk membeli suatu barang atau jasa pada harga tertentu dalam latung tertentu. Nah, jadi permintaan itu datangnya dari si pembeli. Jadi, pengertiannya apa? Permintaan itu keinginan yang disertai dengan kesediaan dan kemampuan untuk apa? Membeli barang dan jasa. Ya, untuk membeli barang dan jasa yang pada tingkat harga dan waktu tertentu. Bagaimana dengan penawaran? Penawaran datangnya dari si penjual. Maka sekarang kalian ambil handphone kalian. Terlebih dahulu diinstal aplikasi Google Sheet-nya. Kalian sudah menilai antar teman. Dan saya perhatikan ini nilainya sesama kalian. Bagus ya. Terima kasih ya sudah menilai. Berikutnya, ibu akan memberikan soal-soal latihan terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, kerjakan di kahut. Makasih ya sudah mengerjakan soal latihan. Bagaimana tadi soal latihannya? Oke, silakan kamu masuk di aplikasi kelas poin. Nah, pertanyaan pertama. Bagaimana perasaanmu selama belajar materi permintaan penawaran? Silakan. Ada senang. Banyak yang senang ya. Saya senang. Sangat menyenangkan. Oke. Senang banget. Penasaran banget. Seru dan asik katanya. Oke, terima kasih ya untuk anak-anakku semuanya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Baik. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, siapa yang membawakan doa? Kristi. Kristi. Ibu guru dan teman-teman, mari kita bersatu-bersatu doa. Dan Bapak dan Putra dan O Kudus. Amin. Santo Thomas Sapuinas. Amin. Santo Yones Bosco. Amin. Awas senang kali lah kalau belajar pakai hape ini. Udah lah enak. Nggak ngebosanin. Apalagi kalau pakai aplikasi kodular. Jadi lebih enak coy. Sekarang aku lagi buka materinya Demsup ya guys ya. Kependekan dari Demsup lah ya. Apalagi kalau bisa pakai ini dimana aja. Kalau bisa ditaruh utung lah. Kalau bisa di lagu boti, berastagi, pajak. Dimana aja. Apalagi kalau pakai aplikasi ini. Nggak kayak main game cuy. Nggak harus semu-semu-semuannya. Apalagi kalau ada mamak-mamak ya yang. Aduh. Sering lah kita lihat. Hei. Kau cuma di APP aja. Nggak ada belajar tau. Kau tinggal bilang. Iya loh Pak. Aku lagi belajar pakai aplikasi kodular ini. Betul tuh Jen. Belajar materi permintaan penawaran juga makin gampang pakai aplikasi ini. Karena bisa diakses dimana saja dan kapan saja. Jadi belajar jadi lebih praktis kan. Ngerjain soal juga lebih gampang pakai aplikasi ini. Belajar juga makin seru dan menyenangkan. Halo. Perkenalkan. Nama saya Justino Sembiring SAG. Saya sebagai rekan kerja dari Ibu Lasmaria Samosir. Sebagai rekan sejawat, saya sangat mengapresiasi metode pembelajaran berdefensiasi yang dilakukan oleh Ibu Lasmaria Samosir. Proses ini benar-benar dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Khususnya di kelas 8-8. Dan kami bisa melihat hasil positif dari peningkatan keterlibatan dan pemahaman peserta didik. Saya sangat-sangat merekomendasikan praktik baik ini untuk dikembangkan lebih jauh lagi. Terima kasih.